Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Govlogy.dv. Di video kali ini, di konten outdoor gear review, saya punya 1k pinggir baru. Ya, dan ini saya akan review dan setup ya. Ini adalah tenda atau 1 pole 10 ya. Tenda ultralight. Yang menggunakan 1 tiang atau trekking pole seperti ini. Ini dari brand Six Moon Design. Six Moon Design Deschutes Plus. Ya, ini bisa dibilang tap ya. Bukan tenda sih ya. Ini tap ini bisa menjadi shelter atau tenda kali ya. Karena bentuknya bisa ditutup bagian depannya. Tapi ini lebih tepatnya disebutnya tap sih. Atau tap 10 gitu ya. Ini dari brand Six Moon Design. Six Moon Design itu brand asal Amerika ya. Produknya itu brand gear yang ultralight. Di sini ada tie-fax atau ground seat-nya. Saya juga pakai ini sebagai alasnya. Karena ini kan bukan tenda ya. Ini hanya tap yang berbentuk seperti tenda. Jadi harus menggunakan ground seat seperti ini. Stacks-nya atau pasak-nya ya. Ya, jadi seperti ini ya. Packing dari tenda Six Moon Design Deschutes Plus. Compact ya. Ini masih bisa di-press. Banyak gambarnya seperti ini. Model tap-nya. Itu kan seperti tenda bentuknya. Atau tap-ten sih sebutannya. Ya, tapi ini masih disebut tap ya. Bukan tenda. Deschutes Plus tap. Ya, beratnya itu hanya 500 gram. 500 gram dengan pouch-nya ini ya. Bungkusnya kalau nggak ada pouch yang luarnya ini. Hanya 450 gram lah kurang lebih. Ini tuh sudah saya buka sebelumnya. Sudah saya seam sealing juga sendiri ya. Jadi, biar lebih waterproof pada bagian jahitannya seperti ini ya. Jadi seperti ini sih ya. Tarp-nya. Deschutes Plus tap. Dari Six Moon Design. Nggak dapat apa-apa sih. Cuma ya buku petunjuk aja seperti ini ya. Jadi dia harus pakai tracking pole yang tingginya itu. Atau poles. 124 cm ya. Selamat menikmati. Ya, ini dia. Six Moon Design. Deschutes Plus tap. Tap tapi seperti tenda ya. Di depannya ini ada penutupnya gitu ya. Dan bisa dibuka juga sih. Ini setupnya dalam keadaan tertutup. Dan di bawahnya itu ada net atau mesh ya. Yang saya sebut tadi. Itu biar serangga nggak masuk atau apapun ya. Jadi biar lebih aman dan tap ini keren sih. Makanya lebih pantasnya saya sebutnya tap 10 kali ya. Karena bentuknya emang seperti itu. Ya, jadi seperti ini dalam inner, bukan inner sih ya. Di dalam tap Six Moon Design. Ini ada net atau meshnya ya. Ini lumayan ini sangat berguna banget ya. Biar belalang atau serangga nggak masuk ya. Ini tertutup sih bagian ini. Jadi ntar di atas ini tinggal ditimpa sama ground sheet atau footprint ya. Makanya ini disebut tap ya. Karena nggak ada ground sheetnya ini. Jadi nggak nyatu seperti tenda ya. Ini belum nengat unik dan ini keren sih menurut saya. Jadi ini yang bikin lebih tambah ringan sih. Selain itu ya ini jadi sangat berguna banget ya. Dan sangat mengindungi pada saat camping ya. Dari serangga dan belalang lainnya. Terus saya akan pasang ground sheetnya dari Tyvek ya. Ini bahan Tyvek waterproof ya. Jadi kalau misalnya pada saat hujan. Jadi lebih terlindungi juga sih. Karena ada ground sheetnya ini. Tap ini cuma ada satu festival aja ya. Atau buat keluar masuknya. Dari depan seperti ini aja. Ya tinggi saya 175 cm. Dan jarak sampai atas ini masih tinggi ya. Ya kurang lebih sekitar 20 cm kali ya. Ya trekking polenya ini panjangnya itu 124 cm. Ini bener-bener lega sih ya. Buat sendiri ini sangat worth it ya. Dan masih luas lega ya. Ini menurut saya berdua juga bisa sih. Tapi sangat pas-pasan ya. Berdua buat orang dewasa. Ini saya kira. Kekiraan sih ini bisa buat 1,5 orang. Mungkin sama anak kecil. Tapi kalau dipaksain sih bisa-bisa aja sih ya. Buat orang dewasa mungkin yang poster badan yang kecil. Ini muat sih berdua. Cuman bagian di belakangnya ini ya. Pasti mentok ya di kepala. Jadi bagian pinggirnya ini pasti berasa sempit aja sih. Seperti ini ya. Ini masih ada ruang, space. Buat 1 orang lagi. Menurut saya sih masih bisa ya. Ini posisi tidur saja ya. Emang di sini sih agak mentok ya. Dan di sini tuh perlu dipakai tali lagi. Buat pakai trekking pol ya. Biar bagian kepala ini gak kehalang bagian ini sih. Tapi ini portage sih ya. Masih oke lah. Jadi seperti ini ya bagian dalamnya. Ini masih ada space ya. Menurut saya ini masih bisa sih buat 1 orang lagi ya. Tapi cuman ya agak sempit aja sih ya. Bagi orang dewasa kali. Cuman ini kalau panjangnya sih cukup banget ya. Luas gitu. Jadi masih bisa menyimpan carrier di situ ya. Di bagian ini atau di bagian meshnya ini. Kiri kanannya ini. Ini seperti ini aja sih ya. Oh ya ini tuh bisa dilipat ya bagian outernya ini. Ini masih ada ini. Dan nanti saya coba. Dan ini dia tadi ya. Bagian itunya masih bisa dipakai tali ya. Dengan trekking pol atau diikat di pohonnya talinya. Jadi biar lebih tegak seperti ini sih. Jadi bagian kepala gak berasa semikit gitu. Ya jadi seperti ini aja sih bagian dalam dari Six Moon Design. Di sini masih ada space buat nyimpan backpack atau carrier. Carrier atau ya peralatan camping di sini ya. Di bagian netnya ini. Wah ini enak sih. Dan saya gak nyangka sih bakal senyaman ini. Bakal berasa masih lega sih ya buat tenda Solo. Yang menurut saya ini keliatannya seperti kecil sih pas. Pas liat digambarnya. Dan ternyata pas dibuktiin. Dicoba. Dan ternyata ini sangat worth it banget ya. Dan sangat cocok banget ini. Apalagi buat Solo ya. Dengan berat tenda yang kurang lebih. 500 gram kurang ya. 450 gram. Ini sangat rekomen banget sih tenda Ultralight. Yang sangat keren sih. Sangat bagus menurut saya. Ini bisa disebut tenda single layer ya. Satu layer. Jadi ya emang ini basicnya tub sih ya. Bukan tenda. Jadi ya seperti ini aja. Ini karena ada depannya seperti ini. Jadi ini bisa menjadi tenda gitu ya. Atau shelter gitu ya. Tapi ini tetap basicnya tub ya. Karena gak ada inner bagian. Gak ada ground seatnya yang menempel pada bagian tubnya ini. Jadi ini memang pantasnya disebut tub sih ya. Tub atau shelter sih. Nah tinggal bawa ground seat aja yang waterproof seperti ini. Aman sih. Menurut saya juga pada saat hujan sih. Menurut saya juga masih aman ya. Asal ground seatnya waterproof aja. Asal pake ground seat aja. Nah paling tetesan-tetesan air hujan. Nempel paling di mesh di netnya ini ya. Wah keren sih ini tenda. Jadi ini sangat cocok banget nih buat. Ya nanti rencananya mau kegiatan outdoor ya. Ini mau dipake sih buat UL hiking gear ya. Jadi saya emang lagi ngumpulin perlataan yang nge-Utralight. Buat hiking ya. Buat dan rencananya buat backpacking juga. Sekian video kali ini. Video setup pemasangan tub dari brand Six Moon Design. This Cutest Plus tub ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton.